Guys, Apple kabarnya tengah menyiapkan perangkat terbarunya nih, kira-kira ada yang tau nggak? Nah, kali ini ada iPad Pro yang diprediksi bakal hadir dengan sejumlah perubahan. Berikut ini adalah bocoran spesifikasi iPad Pro yang ramai dibicarakan di media sosial. Sebelumnya perlu diketahui bahwa penjualan iPad ini sempat terhenti di seluruh lini produk perusahaan. Alasannya karena tablet tersebut belum mengalami banyak pembaruan yang besar, sehingga menyebabkan calon pelanggan menunggu untuk mengupgrade perangkat mereka. Nah, analis terkenal Apple, Yari Mark Gurman, mengatakan iPad Pro baru yang bakal hadir ini nantinya bakal mengalami perombakan besar-besaran nih untuk pertama kalinya dalam 5 tahun. Menurut bocoran yang beredar, iPad Pro ini bakal hadir dengan layar OLED berukuran 11 inci dan 13 inci. Kemudian layar ini juga sama seperti yang digunakan Apple pada iPhone sejak pelucuran iPhone X pada 2017. Selain itu, perangkat ini juga diprediksi bakal punya magic keyboard dengan trackpad yang lebih besar. Model-model baru tersebut yang saat ini diberi nama kode J717, J718, J720, dan J721. Keempat model itu nantinya bakal menggunakan chip Apple M3. Nah, selain iPad Pro, desas-desus soal kehadiran iPhone 15 juga mulai tercium nih. iPhone 15 ini diharapkan bisa membawa sejumlah perubahan seperti penggunaan port USB Type-C hingga peningkatan dari sisi kapasitas baterai. Demikian informasi kali ini, nantikan terus informasi menarik lainnya hanya di kanal YouTube Tribune Shopping Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!